selamat siang, salam pariwisata dan salam sehat selalu terkenalkan nama saya Tuti dari Tuti Tour Organizer kebetulan saya adalah biru pariwisata yang ada di Soloraya dan saya adalah tour guide ataupun tour leader dan disini sebagai memperingati hari kaktini di Indonesia saat ini saya ingin berbagi sedikit cerita wanita zaman sekarang itu harus lebih menarik salah satunya adalah harus lebih bisa berkarya lebih bisa mengeksplore dirinya bahwa kita bisa melakukan kegiatan yang seperti kaktini di Indonesia sedikit cerita dengan Raden Ajan Kartini beliau dulu sangat menginginkan wanita yang maniri dan bisa setara dengan laki-laki tanpa tidak mengurangi bahwa kodratnya adalah sebagai wanita disitu pula wanita juga harus selalu sering belajar harus sama belajarnya juga dengan laki-laki dan selalu berkarya juga seperti laki-laki begitu pula untuk di mata hukum wanita juga harus diperhatikan dan selalu dapat perlindungan hukum sama halnya dengan perlindungan anak nah disini wanita milenial zaman sekarang zaman now ya wanita yang sekarang itu harus lebih fleksibel dan bisa melakukan kegiatan apapun yang disuka tanpa meninggalkan keluarga yang ada di rumah salah satunya walaupun saya seorang traveler seorang biro wisata yang melakukan perjalanan ke luar kota ataupun keluar negeri tapi saya juga bisa menjadi anak saya yang satu yang sudah besar itu bisa menjadi turgai atau turmider walaupun masih usia dini kita harus mengajarkan seperti itu bahwa memang wanita itu juga harus belajar kebetulan anak saya yang pertama itu wanita cewek jadi memang harus mengerti kegiatan mamanya itu seperti apa dan segitu cerita memang ingin belajar menjadi turgai-turgai di domestik dulu di Solo tentunya saya Daya Anggung dan istat penelitian zaman sekarang dan juga seperti mama saya yaitu fotografer, guru leader, pencaksila, dan juga berita nah begitu pula untuk wanita zaman sekarang saya juga ingin menunjukkan bahwa wanita zaman 0 juga harus lebih berkreasi bisa berkolaborasi dengan anak-anak orang tua bahwa wanita Jawa itu lebih menangani nah salah satunya disini kesennya buat wanita di seluruh Indonesia tetap berkarya sesuai dengan passionnya masing-masing dan tetap menjadi kodrat wanita yaitu sebagai seorang ibu mengajarkan kepada anak-anak bahwa wanita Jawa itu sangat mengesankan salah satunya agar memakai dari Jawa itu akan terlihat anggun itu salah satunya dan terus selalu belajar jangan pernah tidak mau belajar karena belajar itu banyak hal yang harus kita bisa biar sama derajatnya dengan kaum laki-laki dan selamat hari kartini buat semuanya dan salam pariwisata Indonesia sampai jumpa dan terima kasih masih bersama dengan Turti Turti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati